Musik Eksekusi pengosongan rumah yang dilakukan untuk kedua kalinya ini tak terelakkan adu mulut. Antara pihak tergugat dengan pihak pengadilan negeri Mungkir, pihak tergugat mencoba mempertahankan homestay-nya yang berada di Dusun Kurahan, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Lantaran dianggap menghalang-halangi, pihak kepolisian Resor Kota Magelang pun mengamankan dua orang dari pihak tergugat. Eksekusi pengosongan homestay di lahan seluas 342 meter persegi ini. Berdasar putusan pengadilan negeri Mungkir dan dikuatkan dengan putusan banding pengadilan tinggi Semarang di tahun yang sama. Dari penggugat atas nama Nyonya Darmini melawan Ibu Sri Wahyuni bersama keluarganya. Musik Assalamualaikum pemirsa, apa kabar anda? Semoga sehat selalu. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi anda lebih berisi. Bersama saya Doni Permana, inilah cakrawala serengkapnya. Berita pertama kita hadirkan dari informasi selanjutnya dan ini dia pemirsa. Video amatir berdurasi 18 detik ini diunggah oleh salah satu akun Instagram, at Asli Suraboyo. Dalam rekaman video terlihat, mobil yang dikedarai perekam sedang dibuntuti oleh pegedara mobil warna biru tua. Tak lama, pegedara mobil biru berusaha bekejar sambil bermanuver menjalik mobil perekam melalui sisi kiri ruas jalan. Tak berapa lama, terlihat sang supir mobil mengeluarkan sebilah celurit dan juga mengacungkan tanda mengancam. Saat kedua mobil berdekatan, si supir sekaligus pelaku juga memukul pintu penumpang sisi kiri mobil yang dikejarnya. Hingga saat ini, tidak ada laporan dari peristiwa yang diperkirakan terjadi di jalan raya Wiyung tersebut. Maka kami tetap bertindak, kami turun, kami berupaya dan sudah mendapatkan identitas siapa apapun tersebut. Jika nanti, bagaimana respon dari korban, karena hingga saat ini kami sudah cek bagi Polres maupun dikosep di mana laporan perikal peristiwa tersebut dari korban ataupun di atas. Polres Tabas Surabaya mengimbau pelaku pengebudi pembawa celurit maupun pembuka peristiwa tersebut untuk datang melapor. Jawa Misa belasan juru parkir atau jukir minimarket di kawasan sawah besar Jakarta Pusat diamankan petugas gabungan dari suku Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Satpol PP, TNI, dan Polri kemarin siang. Upaya protes dan menolak ditangkap dilakukan sejumlah juru parkir liar, bahkan saat ditangkap, salah satu juru parkir liar mengaku nyetor uang dengan salah satu Oknum Dishub. Seorang pria berseragam parkir yang tidak resmi di kawasan sawah besar Jakarta Pusat menolak damankan hingga petugas terpaksa menyeret sang cukir ke mobil Dinas Sosial. 13 juru parkir liar minimarket yang berhasil ditangkap ini langsung dibawa ke kantor Sudin Perhubungan Jakarta Pusat dan akan diminta membuat surat perjanjian. Pemirsa, harga beras di pasaran naik lagi. Kenaikan harga beras terpantau di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Kenaikan harga tersebut dikeluhkan masyarakat. Mereka terpaksa mengurangi jumlah pembelian. Meski demikian, pasokan beras di Pasar Induk Cipinang tetap normal. Sebelumnya, pemerintah resmi menaikkan harga eceran tertinggi beras kategori premium dari Rp13.900 per kilogram menjadi Rp14.900 per kilogram. Sementara untuk beras medium, harganya naik dari Rp10.900 per kilogram menjadi Rp12.500 per kilogram. Kenaikan harga tersebut terjadi sejak 31 Mei 2024. Di tengah-tengah kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara, Presiden Jokowi Dodo bersama sejumlah menteri berkunjung ke mal Balikpapan Superblok. Kunjungan Presiden ke mal tersebut dengan ditemani sejumlah menteri. Diantaranya Menteri PUPR, Menteri Investasi, Menteri Perhubungan, Menteri Dalam Negeri. Kehadiran Presiden Jokowi Dodo di Mall BSB mengundang perhatian warga dan berhasil membuat heboh. Warga Balikpapan yang berkunjung ke maupun antusias ingin bersuah foto dengan orang nomor satu di Indonesia itu. Presiden Jokowi Dodo akan melakukan groundbreaking proyek Nusantara Sustainable Hub di IKN. Proyek ini merupakan bentuk nyata kerjasama kelompok usaha bakri dengan Pertamina melalui anak usahanya PT Patrajasa demi merealisasikan proyek pusat inovasi dan riset energi berkelanjutan berstandar internasional. Presiden Jokowi Dodo dijadwalkan akan melakukan groundbreaking proyek Nusantara Sustainability Hub di Ibu Kota, Nusantara pada Rabu 5 Juni 2024. Proyek ini akan menjadi pusat inovasi dan riset energi berkelanjutan berstandar internasional. Nusantara Sustainability Hub adalah bentuk konkret kolaborasi kerjasama kelompok usaha bakri dengan Pertamina melalui anak usahanya PT Patrajasa. Dikabarkan Stanford Dewar School of Sustainability Stanford University Amerika Serikat akan menjadi pihak yang ikut mengembangkan riset di hub ini. Jadi besok insya Allah dengan mitra kami Pertamina dan nanti masih banyak lagi mengerti kali ini kita ingin meresmikan International Institute of Sustainability Indonesia. Nah di sini kita juga mengajak berbagai macam mitra dimulai dengan Stanford dari research projectnya lalu juga micro credentials dan nantinya tentu bisa menjadi sekolah. Nah di sini kita berharap sesuai dengan rencana, Pak Presiden, besok jam 9 kita meresmikan di sini. Hari ini pas benar, awalnya senjuk sekali. Sedangkan kita ini 2,5 hektare tempat nanti akan terjadi pembuatan institut yang disampaikan. Nah selain dengan kerjasama dengan Stanford, tentunya dengan Pertamina, kita juga bekerjasama dengan Station F dari Perancis di mana kita ingin belajar bagaimana membuat suatu ekosistem dan gedung yang bisa membuat hubungan antara akademia, entrepreneur, dan juga investor, knowledge partner itu jadi satu. Jadi inilah kira-kira alasan kita ada di sini. Ya doain ya, semoga besok lancar semua. Sebelumnya Pertamina dan Bakri Group bersepakan mengembangkan infrastruktur shared hub di IKN yang merupakan bagian dari Nusantara Knowledge Hub di ibu kota Nusantara IKN. Kesepakatan itu tertuang dalam MOU yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT Pertamina, Nika Widjawati, dan CEO Bakri & Brothers, Anindia Bakri, di Jakarta selasa 26 Maret 2024 lalu. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kartini, ibu dari Pegi Setiawan tak kuat menantangi usai menjenguk anaknya di tahanan Mapolda, Jawa Barat. Usai menjenguk Pegi Setiawan di ruang tahanan Polda, Jawa Barat. Kartini keluar dengan mata sembab dan penuh air mata. Akibat tak kuat menahan kesedihan melihat anaknya di dalam tahanan. Kartini mengungkapkan kondisi Pegi di dalam tahanan dalam keadaan sehat, namun ia tidak kuat menahan kesedihan karena Pegi tidak melakukan kejahatan ataupun melakukan pembunuhan seperti yang disangkakan. Kartini berharap Pegi Setiawan segera dibebaskan dari tuduhan pembunuhan Vida dan Eki Cirebon pada 2016 silam. Segera dibebaskan anak saya karena anak saya tidak bersama. Dia sedang mencari nafkah untuk adik-adiknya. Sebelumnya, Kartini bersama dua kuasa hukumnya menyampaikan kedatangannya untuk menjenguk sang anak yang saat ini menjadi tahanan Polda Jabat. Kartini berangkat dari Cirebon, sementara ayah Pegi dan delapan kuasa hukumnya berangkat dari Bandung. Polda Jawa Barat memanggil dua saksi tambahan untuk memperkuat alibi Pegi Setiawan bahwa dirinya berada di Bandung saat terjadinya pembunuhan Vida dan Eki. Delapan tahun silam. Sebelumnya, polisi sudah meminta keterangan tiga saksi yang dinilai meringankan Pegi. Pegi Setiawan alias Perong yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam kasus pembunuhan Vida dan Eki Cirebon pada tahun 2016 silam seakan memasuki babak baru. Babak baru itu menyusun munculnya sejumlah kesaksian dari teman kerja Pegi yang menegaskan saat terjenia pembunuhan Vida dan Eki di Cirebon delapan tahun lampau, ketika itu Pegi sedang berada di Bandung. Bisa diceritain mungkin kemarin tanggal 27 Agustus 2016 di posisi Pegi... Kemarin tanggal 27 Agustus ya, malamnya posisi Pegi itu ada di Bandung. Dari bedeng ada yang pulang, yaitu namanya Pak Bondol. Pulang dia. Terus saya antar Ibnu, Robi, Pegi. Nah, Bondolnya pulang, habis dari bedeng ke menuju jalan raya. Nah, dia naik mobil, si Bondol itu ya, habis ke jalan raya naik mobil, saya pulang lagi ke bedeng terus saya beli makanan, terus makannya. Terus saya beli makan, makannya di bedeng. Terus Pegi ada di situ, tidur sampai pagi. Ibnu adalah salah satu dari tiga saksi yang sebelumnya diperiksa Polda Jawa Barat pada Jumat 31 Mei 2024. Selain Ibnu, dua saksi lagi, yakni Suharsono alias Bondol yang juga teman Pegi, serta Suparman yang tidak lain adalah Paman Pegi. Mereka diperiksa sejak pukul 18 hingga 22 lewat 15 waktu Indonesia Barat. Ada komunikasi dulu ya, Pegi Setiawan minta Pak Suharsono Bondol itu untuk bekerja 2016. Karena Pegi Setiawan sebelum kejadian ada di Bandung kan, kemudian 21 Agustus berangkat. Lebih bagus kalau itu terungkap lewat operatornya, berarti memang Pegi Setiawan ada di Bandung. Intinya kami mendukung, semakin diungkap, semakin kelihatan karena kami ini menyampaikan yang sebenarnya. Sementara dua saksi tambahan yang hari ini memenuhi panggilan Polda Jabar, yakni Iwan dan Yadi, yang juga merupakan teman kerja Pegi, muncul saat saksi Ibnu memberikan keterangan pada Jumat lalu. Ada dua saksi lagi yang memang teman kerjanya Pegi Setiawan, itu muncul. Namanya Yadi sama Iwan. Ternyata, bukan dari kami saja yang memunculkan saksi-saksi ya, ternyata Pegi Setiawan sudah memunculkan nama-nama itu. Dengan bertambahnya keterangan saksi untuk Pegi, akankah terungkap jati diri Pegi Setiawan yang sebenarnya? Kasus pembunuhan Vina berbuntut panjang. Seorang warga desa kepompongan kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, yang juga bernama Egi menjadi korban cocokologi netizen di media sosial. Pria bernama asli Hegi Rian Prayoga tersebut bahkan diancam dibunuh warga Anet. Hegi Rian Prayoga atau Egi memberikan klarifikasi kepada awak media bersama sang ayah lantaran kemiripan nama Egi dituding oleh warga Anet sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Egi yang DPO selama delapan tahun. Yang menarik, Hegi berasal dari desa yang sama dengan Pegi Setiawan. Akibat kemiripan namanya, Hegi menganggung mendapat perundungan hingga jaman pembunuhan dari warga Anet. Tak hanya itu, foto Hegi tahun 2019 lalu memakai anting dan telinga bolong menjadi korban cocokologi netizen yang mengira dirinya sebagai Egi asli. Saya juga kaget kenapa bisa viral seperti ini. Sementara saya tidak pernah melakukannya sama sekali, tipe duan semua nggak benar. Mulai lapan viral itu, Mas. Dan apa yang dirasakan? Viral sekitar dua minggu yang lalu mungkin. Ya saya pertama, ya cuma buat sandan doang, lucu-lucuan. Kira ini uptime, maksudnya ini apa sih? Lo sampai kayak gini eh, setelah tiga hari, lo jadi serius kayak gini, saya juga kaget nggak nyangka sama sekali. Sangat terganggu, dan juga banyak ancaman-ancaman juga sama saya pribadi, sama di keluarga saya dari netizen gitu banyak. Apa ancaman-ancaman netizen, Pak? Ya, sampai mau dibunuh, sampai adik saya juga ada ancaman pengaruh kosaan dibunuh juga. Di kolom komentar? Di kolom komentar, di whatsapp pribadi saya juga ada. EG juga sempat didetangi oleh petugas kepolisian, baik dari Polda Coba Rat maupun Polres Cirepon Kota, terkait identitas panggilannya sebagai EG. Ya, saya sebagai orang tua ya gimana? Cuman saya sih menyatinkan anak saja. Kalau manusia itu berpegang tegunya dengan bahwa saya benar, nggak melakukan, udah cukup. Mau didatangin siapapun, temuin. Jangan takut, nah. Temuin siapapun. Mau Polda, mau Kapolret, temuin. Nggak usah takut. Yang penting keyakinan manusia itu benar, udah cukup. Mantan Narapidana kasus pembunuhan Vina Eki, Saka Tatal, tiba di Polda, Jawa Barat untuk memenuhi panggilan polisi. Saka Tatal didampingi tiga pengacaranya, yaitu Titin Priyalianti, Farhad Abbas, dan Krisna Murti. Kedatangan Saka Tatal memenuhi panggilan kedua Polda, Jawa Barat. Pemeriksaan terkait penangkapan buron tersangka pembunuhan Vina Eki, yaitu Pegi Setiawan alias Perong. Menurut pengacara, Saka Tatal tak mengenal Pegi Setiawan. Pemirsa buron narkoba paling dicari di Thailand hari ini dideportasi dari Indonesia ke negara asalnya. Polisi berharap menyusul penangkapan kawal di Indonesia, gembong narkoba Fredi Pratama buruan Polri yang saat ini kabur di Thailand juga segera diringkus. Buruan yang paling dicari di Thailand, Chowalit Tom Duang alias Sulaiman dipulangkan melalui Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Proses ekstradisi Chowalit dikawal ketat tim dari Divisi Hubungan Internasional Polri. Polisi menyebut penangkapan Chowalit terkait upaya perburuan Polri terhadap gembong narkoba Fredi Pratama yang saat ini berada di Thailand. Ini terkait dengan buruanan kita di luar negeri, ya kami melakukan hubungan yang tetap dengan banyak negara, banyak pelaku-pelaku kegiatan transnational crime yang berada bukan di negaranya, termasuk beberapa pelaku buruanan Indonesia khususnya dari Divi Narkoba, ada di Thailand juga, salah satunya, termasuk sekarang juga ada anggota kami berada di Manila dan beberapa negara lainnya. Ini bagian dari komitmen pemerintah Thailand langsung kepada saya disampaikan dari Perdana Menterinya, dari Menteri Kehakimannya, dari Kepala Polisinya, mereka akan melakukan operasi besar-besaran terhadap buruan anggota yang sudah lama kita minta untuk dipulangkan, dicari dan ditangkap. Mudah-mudahan kerjasama yang baik dalam penambulan persasional crime ini akan membawakan hasil. Selain gembong narkotika di Thailand, Chowalit juga terlibat pembunuhan polisi dan penembakan hakim. Ia diringkus Kamis lalu di Badung, Bali. Selama tujuh bulan di Indonesia, Chowalit menggunakan KTP palsu atas nama Sulaiman dan tertulis berasal dari Aceh Timur. Chowalit dipunis lebih dari 20 tahun penjara oleh pengadilan Thailand, namun kabur saat pemeriksaan medis di rumah sakit. Sejumlah siswa harus bertarung nyawa demi berjuang sampai ke sekolah. Selengkapnya setelah pagi tetap di Cakrawala. Israel lanjut mengebong wilayah selatan dan tengah Gaza, Palestina. Ledakan mematikan itu membunuh setidaknya satu keluarga termasuk anak-anak di dalamnya. Momen ketika Israel melancarkan serangan udaranya ke sebuah bangunan yang menjadi kem pengungsian. Terekam jelas kamera jurnalis Palestina, Saber Nurraldin, Senin siang waktu Palestina. Asap tebal bercampur api membumbung setelah rudal Zionis itu meledak. Tempat pengungsian Burej ini terletak di tengah Gaza. Serangan ini mengakibatkan sedikitnya satu keluarga terbunuh. Jenazah para korban dibawa ke rumah sakit Martir Al-Aqsa. Sementara serangan di kawasan Norland juga memakan korban. Serangan udara sengaja ditujukan ke sekumpulan anak-anak Gaza. Misi Zionis mengakibatkan anak-anak ini terluka parah. Mereka yang masih bernyawa langsung dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi berdarah-darah. Jumlah korban kebengisan Israel di Palestina pun terus bertambah. Sejauh ini sudah lebih dari 36.400 orang dibunuh oleh Zionis. Dan lebih dari 82.700 korban terluka. Pemirsa, sejumlah peristiwa juga menjadi sorotan halayak di penjuru daerah. Sebagian diantaranya kami hadirkan untuk Anda, salah satunya seorang anggota polisi yang terkena sabutan celurit saat membubarkan aksi tawuran. Seorang anggota tim patroli Polda Metro Jaya terluka di sabut celurit saat membubarkan sekelompok pemuda yang akan tawuran. Diduga salah satu anggota geng tersebut tidak terima saat petugas membubarkan mereka di kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta, Barat. Polisi kemudian menangkap tiga pemuda berinisial F, AAP, dan RF, beserta sejumlah celurit yang mereka bawa. Seorang karyawati minimarket melampiaskan kemarahan kepada seorang wanita yang mencuri barang dagangan. Sementara si pelaku yang juga seorang wanita tampak berbaring pura-pura pingsan di halaman minimarket di Kecamatan Maja, Lebak, Banten tersebut. Karyawati mengungkap pelaku sudah berulang kali mencuri, bahkan terekam CCTV. Dirinya marah karena tindakan pelaku membuatnya membayar ganti rugi sampai jutaan rupiah. Kasus pencurian tersebut kini ditangani aparat Polres Lebak. Hujan lebat dan angin kencang di lambongan Jawa Timur mengakibatkan belasan pohon tumbang dan menerbangkan atap sejumlah rumah. Wilayah yang terdampak paling parah adalah Kecamatan Sukodadi dan Kecamatan Gelagah. Tidak hanya menumbangkan belasan pohon dan merusak atap rumah, angin kencang juga mengganggu instalasi kabel listrik. Sampai saat ini, petugas masih mencatat data kerusakan akibat fenomena alam tersebut. Pihak Kejaksaan Agung melimpahkan berkas perkara dan tersangka kasus korupsi komunitas timah yang merugikan keuangan negara senilai 300 triliun rupiah ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dari 22 tersangka, baru 2 tersangka yang dinyatakan lengkap. Di antaranya Tamron alias Aon, beneficiary owner atau pemilik keuntungan dari CVVIP. Lainnya Ahmad Albani, selaku manajer operasional tambang CVVIP dan PT MCM. Tersangka dugaan tindak pidana korupsi komoditas timah di izin usaha pertambangan PT Timah TBK periode 2015 sampai dengan 2022. Penyerahan kedua tersangka dan barang bukti tersebut setelah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Tim Jaksa Penuntut Umum. Sementara untuk para tersangka lain hingga saat ini masih dalam proses pemberkasan. Di antaranya Harvey Mois dan Helena Lim. Setelah pelimpahan tersebut, Tim Jaksa Penuntut Umum akan mencermati berkas perkara untuk menyusun surat dakwaan di persidangan. Akan mengumumkan terkait dengan progres penanganan tindak pidana korupsi terkait dengan kasus timah. Kita ke informasi lainnya, pemirsa mengabdikan hidupnya sebagai guru mengaji sejak 50 tahun lalu. Seorang guru mengaji berusia 72 tahun di kota Baubau, Sulawesi Tenggara akhirnya mendapat panggilan untuk menunaikan ibadah haji. Tahun ini setelah menabung selama puluhan tahun. Nenek Hasniah telah hidup sendiri sejak suaminya meninggal. Pada tahun 1974, ia mulai mengajar mengaji tanpa memungut bayaran. Namun karena rasa prihatin orang tua santri pengajian, memberi imbalan seikhlasnya. Ia menjadi guru ngaji di lingkungan tempat tinggalnya di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Wolio, kota Baubau. Nenek Hasniah setiap sore mengajar ngaji anak-anak di kediamannya. Hasil tabungan mengajar ngaji pada tahun 2012, Nenek Hasniah resmi mendaftar ke Kantor Kementerian Agama Kota Baubau sebagai calon haji. Setelah menunggu selama 12 tahun, Nenek Hasniah akhirnya mendapat panggilan untuk naik haji tahun ini. Rencananya, Nenek Hasniah bersama 141 calon jemaah haji asal kota Baubau yang tergabung dalam keloter 35 diberangkatkan ke Mekah pada tanggal 6 Juni 2024 melalui embarkasi Makassar di Bandar Udara Sultan Hasanuddin di kota Makassar. Pemirsa, puluhan murid sekolah menengah pertama SMP Negeri 29 Buru Maluku harus bertanggung nyawa demi menyeberangi derasnya arus sungai agar dapat bersekolah. Dan pemirsa, berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Doli Permana Pamit undur diri, tetap semangat dan wassalamualaikum. Kondisi ini terjadi akibat hujan deras sejak Senin malam yang mengakibatkan Sungai Keramat Desa Namlea, Ilat Guru, Maluku, Meluap. Dari video amatir terlihat para siswa-siswi ini nekat menyeberangi derasnya sungai. Bahkan mereka nyaris terbawa aliran arus sungai yang cukup deras. Mereka terlihat menyeberangi derasnya arus sungai hanya mengandalkan seutas tali dan dibantu warga setempat. Para siswa-siswi ini terpaksa nekat menyeberangi derasnya arus sungai lantaran tak ada jembatan penghubung dari Desa Namlea, Ilat menuju ke sekolah mereka di desa setempat. Terima kasih telah menonton!